bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwar mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du saya doakan bagi anda yang menonton video kali ini semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua semoga kita selalu dalam lindungan Allah senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki dan dijauhkan dari kesusahan dan kemiskinan dan semoga apa yang kita impikan segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin teman-teman sebelum menonton videonya mari kita ucapkan al-fatihah satu kali al-fatihah insyaallah nanti akan ada doa-doa yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin dikisahkan oleh Abu Sa'id al-Khudri pada suatu hari Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid ternyata di dalam sudah ada Abu Umamah yang duduk sendirian Rasulullah pun menyapa Hai Abu Umamah ada apa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat kepada Rasulullah SAW Abu Umamah mengaku sedang kebingungan karena sedang terlilit banyak hutang Rasulullah pun mengajarkan kepada Abu Umamah sebuah doa yang jika dibaca bisa mengobati kebingungan dan dimudahkan dalam melunasi hutang doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udu bika minal hamni wal hazzan wa'udu bika minal ajzi wal kasal wa'udu bika minal jubni wal bukhil wa'udu bika min khalabatid da'in yang artinya Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari bingung dan sedih aku berlindung kepada engkau dari lemah dan malas aku berlindung kepada engkau dari pengecut dan gigir dan aku berlindung kepada engkau dari liditan hutang dan kesewenangwenangan manusia setelah Abu Umamah mengamalkan doa tersebut lepaslah dia dari kebingungan dan dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya para sahabat yang diramati Allah jika kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah SWT agar hutang kita cepat lunas insya Allah Allah akan mendengar doa kita sehingga hutang kita cepat lunas dengan cara Allah maka bertawakallah hanya kepada Allah mintalah kepada Allah mudah-mudahan terkabul amin Allahumma amin semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk saudaraku semuanya wa akhirat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh